Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang harus dilihat? Apakah itu CPU? Ada yang tahu CPU? Ada yang tidak tahu? Setelah prosesnya unit ya. CPU itu yang satu unit, kecil itu CPU. Kalau itu itu motherboard. Lebih besar lagi casing. RAM. Artinya adalah apa ini? Random Access Memory. Yang ketiga storage atau labis. Ya, dasar dari monitoring server ini, kalau Mas Isku temanen bacanya jiloh. Kalau saya, dasarnya adalah tiga ini. Dari CPU, setelah, dan labis. Satu lagi, sebenarnya ini teknologi terbesar itu memang harus saya masukkan. Bentar, enteng-entengkan saja. Oke. What is server monitoring? Apakah itu server monitoring? yaitu mendeskripsikan, describe, menjelaskan tentang proses, suatu proses yang secara otomatis. Itu melakukan scanning, pemeriksaan ke dalam jaringan, dalam sebuah jaringan untuk ketidaksesuaian atau kegagalan. Kemudian, ini memberikan informasi kepada akutserator untuk mengidentifikasi isu-isu apa yang sudah berjadi. Dan dapat melakukan perbaikan logon-logon atau masalah-masalah yang tidak terduga. Yang bisa, bisa jadi, kalau akutserator untuk mengetahui luar, tidak bisa, tidak memakami pada pengguna. End user productivity itu pengguna. Before they pack end user productivity. Jadi, awal-awal saya dulu jadi sisa admin. Itu banyak error. Saya tahu dari mana? Dari user. User report. Atau ada pengguna. Saya lupa, saya kok gak bisa gini ya. Ayo coba cek sarangannya. Dan itu kejadian bisa lebih dari satu jam. Jadi, untuk menjamin kesedihan jaringan untuk yang peluang aktif. Jadi, dalam memperbaiki resolusi untuk memberikan perbaikan kepada hal-hal yang disuruh manusia dan error. Dan mengapa server itu harus dimonitor? Satu ini ya. Jadi, mencari masalah permasalahan dalam jaringan yang akan mempengaruhi aplikasi kita yang kita gunakan. Apakah itu berpengaruhi pada jaringan atau berpengaruhi pada server? To find out what went wrong with the server is malfunction or down. Ada apa? Atau mengapa di server itu malfunction atau bahkan down? Jika iya, ada fungsi. Atau permasalahannya itu apa? Untuk mengidentifikasi server-server kegagalan kegagalan kegagalan, itu ke apa? Di mana? Di mana maksudnya kegagalan. Ya, bisa jadi server mata yang down gitu ya. Atau lokasi mana ada kegagalan fungsi. Dan how, mengapa? Jadi, kebanyakan kalau secara dasar ini how ini biasanya seringkali dilupakan. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Mengapa? Mengapa yang Anda tanya ini ya? Bisa ada yang menjawab, bisa juga ada yang tidak bisa menjawab. Kalau cepat, yang penting ada hal-hal baik dulu kita sudah berbaiki, selesai. Masalahnya tiap apa? Kalau saya tidak tahu, penting kita abu. Kalau saya biasanya begitu, kalau memang tidak tahu, penting saya abu dulu. Oke, lanjut ya. Mengapa? Tool determine in application is running on the server, or performing, or operating issue. Jadi, apakah aplikasi di dalam server ini berjalan sebagaimana seharusnya? Atau malah menjadikan agama salah? Kalau hilang. Oke, oke. Kita pencet lagi. Ya, to ensure server security, high availability and performance to create business service rewirement. Jadi, untuk memastikan, apabilitas tertinggi dan performa tertinggi untuk sesuai dengan kebutuhan dalam bisnis. Ya, yang pertama itu yang dasar dari monitoring itu adalah CPU monitoring. CPU ini adalah segala orang dari semua hardware. Anda punya hardware. Anda punya hardware. CPU nya mana? Belum beli. Bisa jarak, tidak bisa. Mungkin punya motherboard, CPU, RAM. Tapi saya tidak punya hardware. Bisa jarak, tidak? Bisa. Siapa yang kamu tidak bisa? Yakin kamu tidak bisa? Tidak ada hard disk. Cuma motherboard, CPU ini sama RAM. Kita mesti jalan. Paling tidak di BIOSnya aja. Ini. Jadi CPU ini membawa instruksi dari sebuah program komputer untuk menjalankan. Kita menjalankan. Bahasa karamatika, logikal, input, dan output operasional di sistem. Jadi sistem operasi input dan pendidikan itu semua dijalankan di CPU. CPU usage is critical for all the process executed by the computer. There must always be some portion of CPU available to handle workload. Jadi. CPU usage should never be 100%. Standarnya kenapa sih kalau CPU usage itu? berapa persen? Berapa? Berapa? Berapa puluh? Maksimal 80 ya kalau ini ya. Mungkin kalau di tempat saya itu... CPU usage itu tidak boleh melebih 30% Jadi memang kalau status server itu sudah mencapai hampir 30%, kita harus mengadakan suatu plastrik baru untuk menurunkan kebal jadwal tersebut Jadinya ya, apa-apa saja, kalau sebenarnya kalau ditaksa sampai 80% kita tidak ada masalah Cuma siap-siap aja jadinya 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 20.000 Jadi CPU tidak boleh 100% tapi harus ada spare untuk menjalankan apa Aplikasi tidak boleh memakai 100% CPU Karena kita masih punya running system Kalau semua diambil oleh aplikasi, sistem tidak kebagian Jadi kalau sistem yang sekarang itu ya, Android itu Aplikasi yang bawaan di luar sistem itu sudah dibatasi Yang kedua Server monitoring, monitoring server itu juga termasuk dalam monitoring CPU Jadi kalau CPU usage yang terlalu tinggi, bagaimana performa server itu Semakin bagus atau semakin buruk Semakin buruk ya Jadi harus dilakukan Antara lain Kita bisa melakukan upgrade hardware CPU Kemudian Dan Menambahkan CPU lagi Sudah tidak pernah yang pernah Server itu Ditambahkan CPU Ada yang pernah mencoba seperti itu? Nah Kalau masih ini ngomong belum ingin patut dipertanyakan Di pegangannya sama sama saya Ya, server yang ada di pasaran Baik untuk R3, AK, IBM Dan yang satunya HP itu Ada beberapa opsi Biasanya yang gede-gede itu ada opsi Sudah tersedia slot CPU itu satu lagi Terakhir itu ada yang producer lokal Untuk mengklik bisa Dalam satu board itu bisa ada 4 CPU Kalau 4 CPU Kalau 4 CPU Kemudian Slot yang muri Kalau CPU itu ada Satu dua lagi 14 dan 8 Ada 8 x 4 Kita guna Slot memi Kalau 4 Kalau disini Pasang Ada 22 Tepit Kalau kita sepatu Kira-kira 8 kali ini bisa 200 ada yang sudah pernah merasakan CPU udah dimana juga memori belum ya desktop kita yang kita gunakan sekarang itu yang 4GB aja sudah mulai menurut telepon lagi ranta-ranta kita pakai lapar dua pak? ha? dua pak? dua pak? jadi itu waktunya yang beli baru bukan memory yang beli baru, laptop yang beli baru and for CPUs jadi bisa CPU ditambah kemudian atau mematikan satis yang mengganggu algorithm is critical resource jadi dia itu yang memakai resource secara kritis itu karena beberapa satis yang kira-kira itu sudah digunakan tapi dia selalu ada dan itu marah menjadi gangguan jadi gangguan ya silahkan silahkan di tempat duduk jangan jumpa pulang nanti ya dan ini sudah sempurna ya jadi ada yang sudah di jadi informasi saya jadi masih ya masih ya nanti masih kan selain contoh pesan RAP monitoring random access for memory is a form of data storage jadi semacam data storage seperti yang kita ketahui jadi dia tidak tetap memori itu setiap saat bisa di-clear jadi cara-cara-cara salah satu caranya adalah nge-restart CPU atau nge-start komputer yang kita gunakan itu langsung kelihatan seperti ini nah a server can load information reply based on application untuk RAM for cluster access thereby informing overall performance of the application jadi memang aplikasi itu bisa dijalankan di memory kalau dijalankan di hard disk kecepatannya akan menurun kecepatan antara hard disk dan memory memang jauh berbeda tapi sekarang ada teknologi yang namanya SSD solid service itu yang di-claim lebih cepat daripada hard disk nah ya depan-depan dulu jangan pelakang-pelakang nggak kelihatan nanti jadi aplikasi aplikasi lebih banyak dijalankan di memory daripada di hard disk RAM is flash-based storage and separate RAM faster than the slower hard disk physical moving component jadi hard disk sekarang yang saya bilang tadi itu ada dua jenis yang satu hard disk dengan adanya physical moving component ada komponen yang bergerak kalau di hard disk muka component bergerak piringannya itu ya itu ada piringan bergerak kalau solid state itu tidak ada piringan solid state itu sebenarnya kalau di analogikan itu sama kayak test disk tapi itu terlalu berjalan monitor dan kapasitasnya jauh lebih besar gunakan percaya 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 Sebagian dari storage apa sebagian kecil yang sudah kita tentukan Sebagai virtual memory dan kapasitas ini sebenarnya juga ditetapkan oleh Untuk CPU usage This process is called swiping and Consist performance degradation Jadi swap Swap itu virtual memory Menggunakan hard disk Dan Yang jelas ini sangat merugikan Ruginya kenapa? Karena hard disk adalah tadi Hard disk dan memory Itu kan kecepatan yang berbeda Jadi berpikirlah seribu kali sebelum melakukan hal seperti ini Jadi usahakan Terap itu tidak sampai hard disk Jadi tidak sampai Memakan special disk Cepat ini Mas Mas panggil dia atau yang di belakang Sini dulu Sedikit berbincangkan dengan tangan dia Kalau saya tanya Kalau saya tanya ya Puis, puis, puis Puis, siap siap Saya punya Memori rak Dan saya 32 giga Berapa sepat yang harus kita rakyat berarti Blub 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 jangan keburu nafsu 32 giga ya Ukuran swap Itu berapa? Dua kali Rak Itu minimal atau maksimal? Minimal Minimal ya Dalam iran Kira-kira IDR-nya berapa? Swapnya IDR-nya berapa? 64 Belum Jangan puluh nafsu Jangan pulih Belum ya Kayak sedikit susah ini Kalau saya butuh RAM misalkan RAM berarti 32 Berarti swap minimal 64 Saya set Swap itu ke 4 kali dari RAM 128 Itu apa yang harus saya lakukan Untuk meningkatkan performa swapnya Ya silahkan Sini-sini Ini bisa Apa ya Nambah RAM Kalau itu selanjutnya maksimal 32 giga Bisa nambah RAM dari mana? Pasti terang benar Belum mau Bisa 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 Swapnya masukkan ke Reset Sini 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 Siapa namanya? Satria Mas Satria Mas Satria Yang mana? Jadi swapnya di Masukkan ke Reset Yang Mbak Gitu ya Jadi usul dari Mas Satria ini Ini untuk swap Usan swap Jangan diserahkan ke Magnetic disk Termasuk Hard disk Itu yang mungkin Padahal Tapi kita gunakan SSD Secara pribadi saya setuju sekali Setuju Memang benar ada beberapa Rekanan itu seperti itu Jadi kita sediakan SSD sama Hard disk Kapasitas untuk menyimpan data Buatkan Hard disk Bagaimana dengan swapnya? Kita cari yang lebih cepat dari Hard disk Apa? SSD Ya itu seperti itu Mau SSD rusak juga Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada mas Jadi mas Satria ya Nanti tunggu dulu ya mas Silahkan tunggu lagi Ya Jadi sangat terpaku Kalau kita jadi Sis Agni itu Jangan terpaku Swap itu harus di-hard disk Kalau sekarang sudah ada SSD Ya kenapa kita swap itu harus dibuang ke SSD Bisa dibuang ke SSD Ya bukan saja Masalah nanti Biaya lebih mahal Itu kan pesan-pesan Bukan pesan kita ya Dipaksa Gak bisa Gak bisa Ya sudah Bapak mau jambing Dia kan gak jambing ya sudah Bisa sedih aja Oh Baik ya Jadi swapping Itu juga mengakibatkan Terjadinya sistem fagmentasi Fagmentasi sistem Yang menurunkan Semua performance dari server Satu yang di server itu kalau Swapnya terlalu tinggi Itu menurunkan performance dari sebuah server Jadi Sangat penting Untuk Mengatur Penggunaan RAM Ya ada yang pernah mengalami gak disini Mungkin Masjur 100 Pernah mengalami Penggunaan Sop sampai 100% pernah tidak Kalau saya sudah tidak terhitung lagi Kalau saya sudah tidak terhitung lagi Berapa Bisa merah gitu ya Maksudnya Berapa persen Atau berapa kali Swap itu Sampai 100% One way to balance to rising RAM usage is to add low RAM This is economical way to boost and performance Ya kalau itu tadi ya Saya sudah punya RAM 32 Giga Ternyata masih kurang Oke ditambah Dibuka Slotnya penuh Tapi masih ada satu slot kosong Dan itu gak ada CPU nya Ya kapan tambah aja CPU nya Itu penuhi juga RAM sudah dua kalinya Jadi kalau di Untuk bulan saya Server itu kalau yang RAM nya lebih besar Processor nya CPU nya itu lebih dari satu Dan disk monitoring Ini perangkat yang lebih sering Mengalami fail Nah disini lebih rentan daripada dua perangkat yang sudah kita bahas tadi CPU RAM mungkin Bisa bertahan dalam satu sample Yang berlalu Yang berlalu 24 jam Eh 24 jam Dan jari Untuk time level Shutdown Yang kena duluan Apa duluan Habis duluan Mesti habis Habis duluan Yang berlalu Kemungkinan kecil ada RAM yang Bermasalah duluan Juga saya pernah Habis masih Normal Ternyata RAM yang kata dipakai tersediri RAM Kayaknya RAM nya ya bermasalah Sipir jalan sekali Jadi yang antara dua Dini itu RAM sama Dini sering Hard disk Lampu ya Listrik yang tidak stabil Yang kena duluan Hard disk duluan Jadi hard disk Ini device yang digunakan Untuk Menyimpan data Consist of Several rigid Rotatic Discoded And Magnetic Head Strategically To write data to And read Frontend disk Hard disk selain Melakukan Pembacaan Juga melakukan penulisan Kadang dilakukan secara bersama-sama Habis baca Tulis 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 Itu tetap ada Erron volatile and is available till It is consciously erased by the end user Jadi hanya bisa direpos oleh pengguna Ya saya gak kurang setuju Ada ganti sebelumnya yang gak bersebut pengguna Ya gitu lah Ada? Saya dapat apa lagi lagi Masa ternyata di mana? Tengah-tengah ini Blot Blot not ya Blot gila Blot gila.com komputasi awal tanpa mahal tanpa ribet Sedikit promosi ya Karena sponsor kita dari blot gila Aktifating Kita lihat lenta, tutur nresati Oke 13 Berarti harus monitoring dua Mungkin sir Bro Penилась sangat penting untuk memangpun harajari Ada beberapa alasan. Jadi sistem operasi ini membutuhkan space-space itu ruangan dalam sebuah hard disk storage untuk proses operasi yang normal, termasuk paging hard dan games. Atau patching hard. Jadi dia membutuhkan data yang ada dalam case itu. Case itu data sementara ini bisa hilang ketika di-reduce atau hilang ketika di-reduce. Jadi case itu bisa otomatis hilang. Gara-gara case yang perlu itu sistem akan secara otomatis menghabis case-nya. Application running on the server also needs space to write temporary data to case and for efficient operation as well as permanent data that will be accessed by the user. Jadi aplikasi juga membutuhkan ruangan untuk menulis temporari data-data sementara. Jadi untuk case ini case ini yang data sementara yang kira-kira ada yang sama, ini makanya gunakan case-nya dulu. Jadi lebih cepat daripada harus mencari data di dalam lagi sini. Oke, low free space online data is also one of the reasonable for the part system fragmentation with customer performance issue. Low free space. Jadi kita tidak boleh menggunakan sebetulnya kapasitas dari suatu hard disk. Misalkan ada seratus giga. Ya jangan seratus giga digunakan semua. Fantasi misalkan 50 atau di-10 persen. 50 atau di-10 giga. Jangan sampai, oh space-nya seratus giga. Yaudah kita gunakan sampai 95. Performa turun itu gara-gara kita terlalu mau maca hard disk sampai 95 persen. Itu tidak boleh. Karena sistem juga butuh space dari hard disk itu. Kalau kemarin itu jalan login ya, log. Saya punya pengalaman itu karena log yang banyak. Log saya buka, rupa melakukan, merotasi. Dan di saya 500 giga itu log sepenuh. Jadi aplikasi ini sudah tidak bisa jalan lagi. Ketika di lihat apa yang bisa ternyata lognya. Begitu log dihapus, jadi diaktivasi aplikasi secara lognya. Cuma perumatnya jadi kita gak tahu ada masalah. Apakah itu kata-kata lognya kita tutup. Kalau kita monitor your server. Kita punya beberapa alting-alting. Untuk memonitor dari satu server. Salah satunya dari command line interface. Kita ada beberapa aplikasi. Top, hardtop, headstart, LSOF dan lain, dan lain, dan lain. Cuma jadi pertanyaan kalau kita gunakan CLI. Untuk berapa banyak server. Kira-kira berapa? Satu, kita pakai CLI masih bisa kan? Dua, agak bisa. Tiga, agak kurang bisa. Empat, lima, dan seterusnya. Nah, kalau seperti Mas S2 yang 50 server. Pakai CLI semua bisa dibayangkan mana kerjaannya Mas S2. Itu masih Mas S2. Lagipun dengan yang lain. Misalkan saya, saya di kantor yang sebelum. Bukan masalah sebelumnya, saya juga masih belum keluar dari kantor yang sekarang. Itu saya jadi resmi nyata dan dua kemarin. Sampai berawal bulan juga mengajukan penunduran diri. Tapi sampai saat ini belum disetujui. Hah? Nggak tahu. Oto banget. Setelah nggak ya? Ya, saya sis admin merangkap net admin. Ya karena jadi office boy juga. Saya di catfish.com. Kalau di Android, punya Android ada yang mencari catfish. Itu messenger. Itu kebetulan saya di bawah. Dua yang pakai. Hah? Ada yang pakai? Ad saya, Duk. 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 oki. Jadi kalau di playstore, cari yang namanya can't please, ya nanti saya kasih, bisa saya boleh juga. Saya lebih sering komunikasi dengan catfish dan yang lainnya. Jadi si laptop atau laptop, 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 equation, program yang ini sangat berapa banyak? Tadi ada satu, dua, tiga, ya. Kalau kira-kira lebih dari tiga, itu sudah tidak mungkin. Biasa agaknya begini, ya. Kita punya satu unit, memutar monitoring. Kita nyalakan untuk lahan laptop. Hanya bisa satu. Kalau nanti server lagi, masa nambah lagi. Jadi kalau pakai cell light, itu bisa jadi. Setiap server, itu punya monitor sendiri untuk menjalankan laptop sendiri. Bisa dibayangkan, kan? Dua unit jatuh aja sudah musik, ngeliatin laptop itu. Apalagi kalau saya 90, masa itu 50. Masa itu jarangnya pakai loksak, sebetulnya, pakai ELK. Elastic, loksak, bagaimana? Nah, kalau saya sih, ya. Saya kira-kira-kira aja sebelum baca, Lebih baik saya pakai monitor lagi, ya. Berbasiskan dengan Bui. Back Bui. Jalik, laptop, 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 dan lain sepertinya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang berbasiskan Bui. Graphical user interface. Mungkin nanti kita ada Nagios. Nagios itu statusnya gimana? Saya pasti belum jelas ini. Free apa? Ada yang free atau yang berbayarnya? Oke. Lantur untuk pelajarnya lagi. Ada Icingah, NMS, Obserbio, yang nanti kita bahas ini. Ini dasar sekali, Kakti sama Zabi. Mas Rus pernah pakai Kakti, kan? Sampai sekarang pakai, kan? Iya, yang tidak kerja di si samping. Ada yang tidak pakai Kakti? Hah? Kalau tidak pakai Kakti, kalau itu berarti ini. Bukan ngeramal. Oke. Tidak pakai Kakti, pakai apa? Cuma pakai L3. Pakai apa-apa. Terus tahu kapan jadwal ini? Ada laporan jadwal itu. Bisa nolak, kalau mati itu. Ada stand up itu seperti itu. Jadi, yang konsultasi. Gimana? ceritanya punya tiga sebab kalau satu tiga-tiga ya jalan tapi yang aktif satu nomor satu aktif cipa-cipa nomor satu down langsung pindah nomor dua nomor satu down ya dia tahu pindah nomor dua pindah nomor tiga dua-duanya ini ke sisi down akhirnya nomor tiga down mulai bingung lo kok bisa nah memang ada sistem awal apa gimana ya memberitahu nomor satu bermasalah nomor dua bermasalah gak ada, gak pake kok sakti bahwa jangan pake cio jangan pake cio jangan pake cio apa itu break 10 menit eh jampirai jantan saya yang enggak bejar loh eh saya kira gimana kita kita klik dulu 10 menit 10 menit lagi eh ya 1 menit oke ini selesai kita kata 1 lagi udah lah oke ini khas masalah kakti kakti situsnya kakti.net jadi untuk rrg tool rrg tool itu rrg tool itu nama rrg 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 jenak rrg nama rrg jenak nyawa rrg nama rrg Again Jadi ada historinya Kapan ketika Suatu proses itu Menjadi tinggi Kapan turun Kapan mati Jadi kita gak perlu Istilahnya merabai Kalau kita gak pakai Yang paling dasar kakti ini Misalnya kita pakai Yang model CLI Kita merabai Yang bisa aja kita Stand by yang Depan-depan itu Cuma apa yang kalian mau ini Di depan Computer Membaca sekumpulan teks itu Dari sejam Belajar Bajar Bajar Buaya istirahat Istirahat dulu Bagi-bagi Cuma lagi Cuma sosial kalian Jadi Ini ada beberapa Pilihan Polar 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 itu Untuk penumpulkan data Polar Sekarang ada Poling Poling Polar PHP base Yang berbasiskan PHP Spire Atau yang Si binary Polar Polar Jadi Isolah Hasil Kemudian 10-10 Plug ini Untuk Optimize Input And Output Jadi Kalau Di tempat Saya ini Saya menggunakan PHP base Polar Kemudian Ada beberapa Yang Saya gunakan Menggunakan Basasi Bukan saya Program Teman-teman Untuk Mendeteksi Monitor Aplikasi Service Aplikasi Jalan-jalan Bisa Tren Bisa Bisa Pernyekat Vistorto Badi Jadi Dengan Kondisi Kita Bisa Memain Temp Graph Data Source Lope Rongo Btr Chips In Database Jadi Cutting Ini Ini Bisa Untuk Menghandle Data Gathering Data Gathering Itu Pengabinan Dari Dari Semua Server Jadi Kita Enggak Perlu Pemeriksa Satu Per Satu Itu Dengan S Lope Masihkan S 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 dan green post and external script nah ini external script yang sering saya gunakan external script jadi saya tidak hanya menggunakan script yang ada di dalam card itu tapi saya juga bisa menghasilkan script untuk melakukan monitoring pada setel tapi saya bisa lakukan ini untuk monitoring message service sama conference service istilahnya kami seperti itu jadi ada beberapa message yang terkirim atau message yang terproses itu ada tapi saya ini tidak bisa menunjukkan edukasi perusahaan meskipun saya tidak berjabat dari perusahaan itu juga bukan berjabat bagi apalagi user authentication and per user setting jadi user itu bisa diantotifikasi apakah dia sebagai admin, sebagai tamu kemudian ada alat 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 ini ya ya, email ya, benar kan, email kalau saya alam email sekarang kalau saat ini ya, sis admin kita bikin kaktis seperti sederhana dengan sangat sederhana sekali ada alam dan email, tapi dia tidak bakal ada masalah yang pertama mungkin dia mungkin model orang-orang yang sangat menyandungkan kalau ada email dari gmail hasil ada alam kan? ada, ya, oke sekarang kita selesai masalah gitu loh email jadi complete front-end untuk RRD seperti juga tadi dan sesari information menciptakan semua informasi penting untuk membuat grab dan populate the width data kita meskipun dan database jadi menggunakan database meskipun meskipun, program R kemudian kita menggunakan PHP bukan pemberi alamat palsu loh ya jadi data source, handle data gathering masih kita selesai kan ini dulu lalu kita istirahat kliknya dikatasi 20 menit sampai 1450 sekarang Cek, sekarang? sudah 30 iya, kita klik sudah bis oh iya, tidak apa-apa, bisa kita berkacai ya sampai data source terang berkacai masa itu masih masih terbuka selama kita berdua lagi silakan oke, silakan ambil copy oke, ya, biar nanti saya Nah, nanti kita selesai istirahat, teman-teman mumpul, kita langsung mengingat saya praktek Selain, nanti saya mau tutorial, bisa dilihat di selajar, dan juga di asesia-asesia di kanun-kanun pecah Selain, asesia-asesia di kanun-kanun pecah Selamat menikmati 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 Kita harus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge malah kelapa di situ. Kita pakai cepat. Ya, kutik. Ya, kutik. Ya, kutik. Tunggu. Terima kasih. 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 Kemudian klik next Misalkan disini Saya beli ini Jadi saya kasih nama lokal OSS Jadi misalkan jalan seperti itu Next Baik Set sepatutnya ada nilai komponnya kalau nilai sepatutnya ada isu nah gua iya bener-bener bener-bener ini krepo coba ya triknya berhasil berarti karena next aja yang dapat head lagi sama next ini ya misalkan 0 wide dash coba 0 wide dash next ini sudah berikutnya bener-bener bener-bener itu sedut oke oke kemudian kita tambahkan misalnya mau nilai sepatutnya video ini lebih besar setiap kali kita instalasi nanti ya otomatis itu dbd itu bisa dikatin rekomnya cuma karena kita tidak mungkin ya dbd itu itu install dbd yang dimasukkan sebetulnya lebih lapar bisa harusnya bisa kita bikin local directory atau kalau tidak perlu bikin local directory kalau dbd itu kita bisa kita buat itu bisa jatuh jatuh oke silahkan ditambahkan untuk yang paling paling nah yang kita pakai dbd itu jatuh 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 oke pokok jatuh jatuh one kita to Virtual bebek elemen ini jadi ini 42.1 jadi yang diperlukan seperti Bepo non-SS sama reko OCS itu adalah diperlukan pada produksi tersebut jadi nanti sudah pada sungai pada perubahan masih instau Terima kasih 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 Juga mohon bantuannya Mungkin tadi kesini Reflek bahwa makanan Setelahnya Mungkin ada masalahnya Mungkin ada masalahnya Selamat sering Maaf benar Ada yang kurangannya Nanti malam saya share di slide share Coba Gak Dilihat di bank benchnya Ocon susi asia sambil Silahkan di lihat disitu Mungkin nanti saya lihat malam Nanti saya share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya